Intro A9 kebelet ingin tuntaskan transfer Abdou Diallo, PSG masih gelengkan kepala Klub Liga Italia seri AAC9, kebelet ingin segera mengamankan tanda tangan back Paris Saint-Germain Abdou Diallo Sayangnya hingga keinginan Eroseneri masih urun teralisasi, lantaran Les Parisias diisukan tak tertarik dengan proposal yang dilayangkan AAC9 Kok bisa? Abdou Diallo sendiri memang bukan nama yang asing bagi Paolo Maldinia Pasalnya Eroseneri sudah mengikuti dialog sejak Saga Januari 2022 lalu Manuver tim merah hitam untuk menggat dialog sejurus dengan audisi back tengah anyar yang sedang dibuka AAC9 Diketahui saat ini, Eroseneri telah resmi ditinggal Kaptennya Lesia Romagnoli Yang merapat ke Lazio dengan status free transfer Kepergiai Romagnoli tentu akan jadi celah di lini pertahanan AAC9 Mengingat Stefano Pioli tak punya banyak pilihan di sektor lini belaka Matteo Gabia, jempolan akademi klub yang diproyeksikan untuk menjadi pengganti Romagnoli Masih belum menunjukkan penampilan terbaiknya Selanjutnya Simon Kerr yang juga tidak bisa terus diandalkan Musim lalu, Bekasal Denemark tersebut menderita cedera parah hingga mengakhiri kompetisi lebih cepat Itulah sebabnya, AAC9 berencana menggat stopper anyar dalam waktu dekat Salah satu nama yang masuk radar AAC9 adalah Abdou Diallo dari Paris Saint-Germain Kabarnya, Irosoneri sudah melayangkan proposal ke kubu Las Parisiens untuk merealisasikan transfer tersebut Sayang, keinginan AAC9 masih belum mendapat lampu hijau dari PSG Menurut laporan terbaru dari Gazeta dello Sport via Milan News Ada perbedaan pendapat antara proposal yang ditawarkan AAC9 dengan yang diinginkan PSG Tim merah hitam sendiri, berniat membawa Diallo ke San Siro dengan status pinjaman Sementara Las Parisiens ingin melepasnya dengan permanen PSG ingin segera membebaskan Diallo dari beban gajinya Mengingat ia tak masuk dalam rencana taktik Christophe Galtier Itulah sebabnya, Las Parisiens hanya akan melepas Diallo dengan status permanen Situasi tersebut membuat negosiasi terhenti Seperti dilansir Gazeta dello Sport pagi ini Milan tidak menyerah pada Abdo Diallo Yang selama beberapa pekan menjadi gol nomor satu pertahanan Tulis laporan tersebut Pemain asal Senegal akan meninggalkan PSG Tetapi negosiasi tampaknya terhenti Rosneri pada kenyataannya mendorong formula pinjaman dengan hak penebusan Di sisi lain, itu tidak memuaskan Paris Erik Ten Hag bersabda Manchester United siap tikung A9 demi Hakim Zia Klub Liga Inggris Premier League Manchester United siap menikung A9 demi menggiat bintang Chelsea Hakim Zia Yang dikagumi Erik Ten Hag Laporan terbaru dari Manchester Evening News Setan Merah berencana menobus biaya transfer Hakim Zia Yang bernilai sekitar 25,3 juta pound secara konten Hal yang tak bisa dipenuhi A9 Jika Chelsea menerima tawaran yang diajukan MU tersebut Maka Hakim Zia bakal dipastikan merapat ke Old Trafford alih-alih ke A9 yang jadi klub idamannya Sudah jadi rahasia umum jika nama Hakim Zia dikaitkan dengan A9 Sejak dibukanya sehidat transfer musim panas Nama Zia sudah jadi bola liar bagi tim merah hitam Laporan menyebutkan A9 telah mengajukan tawaran sebesar 21 juta pounds Dan biaya tambahan 4,2 juta pounds Yang akan dibayarkan tahun ini Serta 16,8 juta pounds tahun depan Namun Chelsea menolak tawaran tersebut Karena raksasa Stamford Bridge Nampaknya menginginkan pembayaran tunai dengan klausur pembelian wajib di tahun berikutnya Situasi ini pun langsung dimanfaatkan oleh MU Yang mana ini membuat kesempatan bagi Eric Ten Hag untuk bersatu kembali dengan mantan pemainnya Manchester Evening News menyebutkan bahwa hubungan baik Ten Hag dan Zia Diakini bisa mempermulus negosiasi Man United dengan Chelsea Ten Hag sendiri dikenal memang sangat mengagumi pemain yang mulai terasing dari skuad utama Thomas Tuchel musim ini Kekagumannya pernah diungkapkan pada 2019 silat Hakim adalah pemain individualis klasik Dalam arti kata yang baik Ujar Ten Hag dilansir dari Football Italia Anda membutuhkannya untuk membuat perbedaan Dan terkadang Anda membutuhkannya dalam struktur tim Dia juga bisa melihat kohesi tim dan dia melihat visi yang lebih besar Jelas Ten Hag Tio Hernandez dan A9 satu hati Tawaran tiga klub besar Eropa ditolak mentah-mentah Tio Hernandez diam-diam sempat jadi komoditi panas di bursa transfer musim panas Manchester City, Paris Saint-Germain serta Chelsea sempat mendekati sang pemain Tetapi A9 dan Tio menolaknya mentah-mentah Keperluan tiga klub itu terhadap Bekiri baru berkualitas memang tidak bisa ditampil Pasca penolakan serta Milan dan Tio yang keras kepala Ketiga klub itu akhirnya mencari pemain lain Chelsea diketahui sudah mendapatkan Marco Correla dari Birekte Sedangkan Manchester City sudah mendapatkan Sergio Gomez dari Anderle PSG juga diketahui belum mendapat Bekiri baru Kengganan Milan melepas Tio sangat berdasar Sebab pemain berusia 24 tahun itu sangat berakti dalam skema yang dimainkan manajer Stefano Bioli Peran penting Tio tampak pada laga perdana Milan di Liga Italia 2022-23 saat menumbangkan Udinese 4-2 Tio menyumbangkan satu gol dari titik putih Gol tersebut menjadi gol ke-19 yang dicetaknya dalam 99 pertandingan seri A Torehan tersebut menunjukkan Tio jadi salah satu yang terbaik di daratan Eropa Khusus untuk posisi Bekiri Bioli bahkan sempat kaget melihat nama Tio tidak ada dalam nominasi Ballon d'Or 2022 Menurutnya eks pemain Real Madrid itu sangat layak masuk nominasi Tio didatangkan dari Madrid pada 2019 lalu dengan mahar 20 juta euro Jumlah tersebut ternyata melebihi ekspektasi Milan untuk kemampuannya di atas lapangnya Perjalanannya bersama Rosneri bisa dibilang begitu sempurna Torehan satu gelar Liga Italia 2021-22 turut melengkapi penampilannya yang istimewa itu Tio dan Milan sejauh ini masih satu hati Keduanya sama-sama senang bekerja sama Tio yang baru saja merbarui kontraknya sampai tahun 2026 mendatang Mengungkap ada sejumlah klub besar tertarik kepadanya pada musim panas ini Ia betul bahwa ada banyak tim yang menginginkan saya Tapi saya hanya memikirkan Milan dan saya bertahan Kata Tio dari Sambre Milan Paulo Maldini juga mengatakan hal serupa saat Manchester City, PSG dan Chelsea datang melempar tawaran Jawabannya tegas, Tio tidak untuk dijual Tio Hernandez dan A9 satu hati Tawaran tiga klub besar Eropa ditolak mentah-mentah Tio Hernandez diam-diam sempat jadi komoditi panas di bursa transfer musim panas Manchester City, Paris Saint-Germain serta Chelsea sempat mendekati sang pemain Tetapi A9 dan Tio menolaknya mentah-mentah Keperluan tiga klub itu terhadap back kiri baru berkualitas memang tidak bisa ditampil Pasca penolakan serta Milan dan Tio yang keras kepala Ketiga klub itu layarnya mencari pemain lain Chelsea diketahui sudah mendapatkan Marco Curela dari Berakten Sedangkan Manchester City sudah mendapatkan Sergio Gomez dari Anderle PSG juga diketahui belum mendapat back kiri baru Keengganan Milan melepas Tio sangat berdasar Sebab pemain berusia 24 tahun itu sangat berat di dalam skema yang dimainkan manajer Stefano Bioli Peran penting Tio tampak pada laga perdana Milan di Liga Italia 2022-23 saat menumbangkan Udinese 4-2 Tio menyumbangkan satu gol dari titik putih Gol tersebut menjadi gol ke-19 yang dicetaknya dalam 99 pertandingan seri A Torehan tersebut menunjukkan Tio jadi salah satu yang terback di daratan Eropa khusus untuk posisi back kiri Bioli bahkan sempat kaget melihat nama Tio tidak ada dalam nominasi Ballon d'Or 2022 Menurutnya eks pemain Real Madrid itu sangat layak masuk nominasi Tio didatangkan dari Madrid pada 2019 lalu dengan mahar 20 juta euro Jumat tersebut ternyata melebih ekspektasi Milan untuk kemampuannya di atas lapangan Perjalanannya bersama Rossoneri bisa dibilang begitu sempurna Torehan satu gelar di Liga Italia 2021-22 turut melengkapi penampilannya yang istimewa itu Tio dan Milan sejauh ini masih satu hati Keduanya sama-sama senang bekerja sama Tio yang baru saja merbarui kontraknya sampai tahun 2026 mendatang Mengungkap ada sejumlah klub besar tertarik kepadanya pada musim panas ini Ia betul bahwa ada banyak tim yang menginginkan saya Tapi saya hanya memikir ke Milan dan saya bertahan Kata Tio dari Sempre Milan Paulo Maldini juga mengatakan hal serupa saat Manchester City, PSG dan Chelsea datang melempar tawaran Jawabannya tegas, Tio tidak untuk dijual Jangan lupa like, share, dan subscribe